Pemirsa Gubernur DKI Jakarta akan segera membenahi pedestrian di sepanjang jalan DKI Jakarta untuk mengetahui informasi selengkapnya. Kita bergabung dengan Erick Gumar Yadi dan Jurur Kameram Muhammad Reza dari Balai Kota Jakarta. Erick, apa yang kemudian akan dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta untuk memperbaiki sarana pedestrian bagi para pejalan kaki di DKI Jakarta? Ya, ingat seperti diketahui, permasalahan pedestrian di DKI Jakarta ini menimbulkan cukup sejumlah permasalahan. Seperti kita ketahui bahwa jalur-jalur pedestrian di DKI Jakarta ini seringkali digunakan oleh para pedagang kaki lima sehingga ini tidak menimbulkan suatu kenyamanan bagi para pejalan kaki. Dan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahaya Purnama atau AHOK menunjuk Dinas Binamarga untuk melakukan pembangunan bagi para pedestrian atau jalur-jalur pedestrian. Dan dalam acara lokakarya pembangunan Kota Jakarta yang berorientasi pejalan kaki, Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahaya Purnama mengatakan tadi bahwa dalam pembangunan jalur-jalur pedestrian ini khususnya untuk trotoar nanti akan dilebarkan sepanjang sekitar 3 hingga 5 meter. Dan nantinya juga dalam tahapan pembangunan trotoar di DKI Jakarta ini tidak akan menggunakan bahan konblok lagi sehingga akan menimbulkan kesan bagus ke depannya. Dan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahaya Purnama juga tadi mengatakan selain permasalahan trotoar, juga ada permasalahan instalasi kabel yang melintasi jalur-jalur pedestrian di DKI Jakarta. Dan Ahok tadi memiliki satu solusi yaitu dengan sistem box untuk ducting di mana nantinya instalasi kabel baik dari perusahaan atau perorangan nantinya akan ditanam di bawah trotoar dan ini akan menggunakan sistem box untuk ducting dan untuk teknisi dari instalasi kabel tersebut dapat masuk ke dalam dan menginstalasi kabel tersebut sehingga tidak mengganggu dan merusak trotoar yang telah dalam tahap pembangunan ini. Dan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahaya Purnama juga tadi mengatakan bahwa bagi rumah warga DKI yang halamannya dilewati oleh jalur pedestrian tepatnya tadi Ahok mengistilahkan apabila rumah warga begitu buka pintu gerbang rumah dan masih ada sisa tanah di depan pagar rumah warga DKI tersebut dan dilewati oleh jalur pedestrian itu Ahok akan memberikan keringanan berupa potongan harga dalam pembayaran PBB. Egan Hari Rumah Reddy, terima kasih atas informasinya langsung dari Balai Kota DKI Jakarta.